Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebatang pohon yang memiliki empat dahan dan memberinya nama pohon keyakinan, syajaratul yakin. Kemudian, Allah menciptakan nur atau cahaya Muhammad salallahu alaihi wasalam dalam sebuah tirai mutiara putih yang nampak seperti burung merak dan menaruhnya di atas pohon keyakinan. Lalu burung merak itu membaca tasbih sekitar 70 ribu tahun lamanya. Allah menciptakan cermin kehidupan, miratul hayat, dan meletakkannya di depan si burung merak. Ketika mematut di depan cermin si burung merak menyaksikan dirinya yang sangat elok rupawan dan perilakunya pun menawan. Ia merasa sangat malu kepada Allah hingga mengeluarkan keringat. Konon, keringat itu menetes sebanyak enam tetesan. Kemudian Allah menciptakan, Abu Bakar Asidik Roddialohuan dari tetesan pertama, Umar bin Hotob Roddialohuan dari tetesan kedua, Usman bin Afan Roddialohuan dari tetesan ketiga, Ali bin Abi Talib Roddialohuan dari tetesan keempat, Bunga Mawar dari tetesan kelima. Buah padi dari tetesan ke enam. Menyaksikan kejadian itu, Nur Muhammad pun bersujud lima kali. Inilah sejarah kenapa sujud ditetapkan sebagai kewajiban atas umat manusia dan Allah mewajibkan sholat lima waktu kepada Nabi Muhammad beserta seluruh umatnya. Setelah itu, Allah memandang Nur Muhammad karena tersipu malu, Nur Muhammad pun mencucurkan keringat kembali. Kemudian, Allah menciptakan, para malaikat dari tetesan keringat hidungnya. Kursi ars, lauhul mahfudz, pena, matahari, bulan, beberapa hijab, bintang-bintang dan semua benda-benda yang ada di langit dari tetesan keringat wajahnya, Para nabi, rasul, ulama, syuhada dan orang-orang saleh dari tetesan keringat dadanya, Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Makdis, dan bakal area masjid di seluruh dunia dari keringat punggungnya. Seluruh umat Muhammad dari tetesan keringat kedua alisnya, kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan segolongan dengan mereka, Kaum Adheis, kaum Kafir, dan kaum Munafik, dari tetesan keringat kedua telinganya, Bumi yang terbentang dari timur sampai barat beserta isinya dari tetesan keringat kedua kakinya. Kemudian Allah berfirman, Wahai Nur Muhammad, saksikanlah apa-apa yang ada di sekitarmu itu. Mendengar titah tersebut, Nur Muhammad segera melihat kesekelilingnya. Ia merasa takjub dengan Nur yang ada di depan, di belakang, di kanan dan kirinya. Semua cahaya itu tak lain adalah Ruh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khotob, Usman bin Afan, dan Ali bin Abi Talib. Lantas Nur Muhammad pun membaca tasbih tiada henti sekitar 70 ribu tahun lamanya. Setelah itu, Allah baru menciptakan Ruh para Nabi. Yakni, Allah memandang kembali Nur Muhammad hingga malu dan berkeringat seperti sebelumnya. Dari tetesan-tetesan keringat inilah Allah menciptakan Ruh para Nabi. Allah menciptakan Ruh-Ruh setiap umat dari tetesan keringat para Nabi mereka masing-masing. Demikian dengan Ruh umat Muhammad yang beriman, mereka diciptakan dari keringat Nur Nabi Muhammad. Setelah diciptakan, seluruh Ruh umat Muhammad berkata, La ilahailallah, Muhammad Rasulullah yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, Allah menciptakan sebuah pelita dari batu akik merah yang sangat bening dan tembus pandang. Setelah itu, Allah membentuk Nur Muhammad terlihat berdiri seperti orang sedang sholat. Sementara itu, Ruh para Nabi yang lain mengelilingi pelita tersebut seraya terus membaca tashbih dan tahlil. Kira-kira seribu tahun kemudian, Allah memerintahkan kepada semua Ruh untuk melihat Nur Muhammad, mereka yang melihat kepalanya, di dunia kelak akan menjadi para halifah atau pemimpin negara atau pemerintahan, di tengah-tengah bangsanya, mereka yang melihat dadanya adalah calon-calon raja atau ratu yang adil. Mereka yang melihat kedua matanya, di dunia nanti akan menjadi hafiz yaitu orang-orang yang hafal al-Hur'an, mereka yang melihat kedua alis matanya, di dunia kelak akan menjadi pelukis atau seniman, mereka yang melihat kedua telinganya, di dunia kelak akan senantiasa suka mendengarkan dan menerima nasihat yang baik. Mereka yang melihat kedua pipinya adalah para cerdik cendekia yang suka berbuat kebajikan. Mereka yang melihat kedua bibirnya adalah calon-calon orang yang akan menjadi kepercayaan para pemimpin, mereka yang melihat hidungnya kelak menjadi hakim dan dokter, mereka yang melihat mulutnya, akan menjadi manusia-manusia yang rajin berpuasa, Mereka yang melihat giginya jika pria akan menjadi tampan rupawan, jika wanita akan menjadi cantik rupawan. Mereka yang melihat lidahnya, kelak menjadi duta raja-raja. Mereka yang melihat tenggorokannya, akan menjadi mubalik, penceramah, muadzin. Mereka yang melihat janggutnya, akan menjadi orang-orang yang suka berjuang di jalan Allah. Mereka yang melihat lehernya akan menjadi pedagang, pengusaha, atau saudagar. Mereka yang melihat kedua lengannya, akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Mereka yang melihat lengan tangan kanannya, akan menjadi orang yang senantiasa berpaling dari agama Allah. Mereka yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang bodoh. Mereka yang melihat telapak tangan kanannya, akan menjadi orang ahli menyulam. Mereka yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi tukang takar. Mereka yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang dermawanan cerdas. Mereka yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi ahli masak. Mereka yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang-orang yang kikir. Mereka yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis. Mereka yang melihat jari-jari kanannya akan menjadi seorang penjahit. Mereka yang melihat jari-jari tangan kirinya akan menjadi tukang besi. Mereka yang melihat dadanya akan menjadi orang yang terhormat. Mereka yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawaduk dan taat terhadap perintah Allah. Mereka yang melihat lambungnya akan menjadi ksatria Mereka yang melihat perutnya akan menjadi orang-orang yang bersahaja dan suhud Mereka yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang-orang yang rajin rukuk dan sujud, sholat Mereka yang melihat kedua kakinya akan menjadi pemburu handal Mereka yang melihat bawah telapak kakinya akan menjadi orang yang suka merantau Mereka yang hanya melihat bayangannya saja kelak akan menjadi penyanyi dan musisi Mereka yang tidak bisa melihat apapun dari Nur Muhammad Niscaya mereka inilah yang di dunia ini menjadi orang-orang Yahudi, Nasrani, Kafir, dan Majusi Ada pun mereka yang tidak melihat apapun dan kebingungan dengan apa yang harus mereka lihat Maka mereka inilah yang di dunia mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan seperti Fir'aun, Namrud, dan tokoh-tokoh besar kaum kafir lainnya Disebutkan Allah memerintahkan makhluk-makhluknya untuk mengerjakan sholat seperti tergambar dalam tulisan Ahmad Yakni, berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal Tak hanya itu, Allah juga menciptakan bentuk tubuh manusia menyerupai bentuk tulisan Muhammad Yakni, kepala berbentuk bukat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti bentuk huruf ha, perut seperti bentuk mim kedua, kedua kaki seperti bentuk dal Namun perlu diingat, tak seorang kafir pun tubuhnya akan dibakar di dalam api neraka nanti dalam bentuknya yang asli Yaitu bentuk yang menyerupai tulisan Muhammad itu Bentuk ini merupakan simbol kemuliaan Oleh karena itu bentuk mereka akan diubah menyerupai babi terlebih dahulu Sebelum dimasukkan dan disiksa di dalam neraka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!